Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Riazi channel di resep kali ini aku membuat brownies coklat pandan yang super moist dan lembut sekali seperti ini kelembutannya ini bikinnya sangat gampang pakai takaran sendok dan cuma pakai 3 butir telur saja nah bagi yang mau tahu resep serta cara pembuatannya kayak gimana ditonton terus siap videonya sampai selesai Mari kita langsung saja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya kita pakai tiga butir telur yang ukuran besar ini suhu ruang ya terus tambahkan 7 sendok makan gula pasir lalu masukkan 1 sendok teh emulsifir saya pakai SP bisa pakai ovalet atau TBM ya dan ini kita kocok dengan speed tinggi sampai putih kental berjucok ini adonannya sudah cukup dikocok karena sudah putih kental berjejak kalau kita putar-putar dia meninggalkan jejak seperti ini dan sekarang kita tambahkan 8 sendok makan sedang tepung terigu protein sedang saya pakai segitiga biru ini setara dengan 80 gram ya lalu tambahkan juga seperempat sendok teh baking powder ini kita ayak agar enggak bergerindil ya baking powdernya lalu kita kocok dengan speed rendah saja asal rata saja jangan terlalu lama lalu masukkan 4 sendok makan SKM kental manis putih ya atau setara dengan satu saset kalau pakai saset yang kecil gitu ya dan terakhir masukkan 4 sendok makan minyak goreng ini kita kocok speed rendah ya sebentar saja asal rata sudah cukup mengaduknya kita matikan mixer dan bersihkan kaki mixernya ini ya biar lebih rata lagi kita aduk kembali pakai spatula jangan sampai ada minyak yang tertinggal di bawah agar kuenya nggak bantet nah adonan ini mau aku bagi dua dulu seperti ini ya kita bagi sama rata satunya akan aku masukkan satu sendok makan bubuk coklat ini diayak untuk angkuk satunya lagi kita kasih pasta pandan kurang lebih satu sendok teh atau secukupnya ini saya aduk yang bagian coklatnya dulu ya biar coklatnya lebih nampol atau lebih berasa kita tambahkan lagi sedikit pasta coklat ini opsional aja ya ini semua pastanya sudah tercampur rata sekarang kita siapkan loyangnya saya pakai loyang ukuran 16 x 16 dengan tinggi 7 cm yang sudah diolesi minyak dan dialasi kertas roti ini kita tuang adonan yang coklatnya dulu terus diratakan bagian atasnya dan jangan lupa kita hentak-hentakan beberapa kali agar gelembung di dalam adonan bisa keluar sekarang langsung kita kukus di kukusan yang sudah dipanaskan jangan lupa tutupnya diberi alas kain agar uapnya tidak menetes ke kue dan kue coklat ini kita kukus kurang lebih 15 menit dengan api kecil ini sudah 15 menit kita coba tes tusuk lidi ya kalau udah nggak nempel di lidi berarti udah mateng langsung saja kita masukkan adonan pandannya langsung saja kita masukkan adonan pandannya terus diratakan bagian atasnya dan kita kukus lagi sampai mateng kurang lebih 20 menit sekarang sudah 20 menit kita lakukan tes tusuk lidi kita lihat apakah udah mateng atau belum ini udah mateng udah nggak nempel lagi di lidi langsung kita angkat dan ini panas-panas langsung saya mau keluarkan ya kita sisir dulu bagian pinggir-pinggirnya ini kita langsung balik perlahan nah inilah hasil bagian bawahnya sangat lembut sekali ya teman-teman dan kita balik lagi kita lihat bagian atasnya kuenya ini udah dingin langsung saya mau potong-potong kita belah dua dulu ya sama rata ini saya potong-potong lagi hasilnya sebanyak 8 potong lumayan tebal juga ini kalau mau dijual bisa harga 2 ribuan ya teman-teman jadi satu loyang kue ini menghasilkan 16 potong kue ini teman-teman mau lihat kelembutannya ini sangat lembut sekali dengan rasa coklat dan pandan yang harum dan berasa sekali ya coklatnya ini enak banget recommended sekali ya teman-teman untuk ide usaha jualan juga bisa ya teman-teman sangat menguntungkan sekali sekian dulu video kali ini jika kalian suka resepnya bisa kalian coba di rumah dan jika kalian suka video ini jangan lupa di like komen subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video kita berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati